Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, Mimin bakal bahas buah film nih, berjudul Dante Speak. Merupakan film tragedi bencana alam yang dirilis pada tahun 1997 silam. Film yang disutradari oleh Roger Donaldson ini menceritakan tentang seorang aligeologi dan vulkanologi yang berusaha menyelamatkan kota dari bencana latusan gunung berapi yang sangat mengerikan. Nah, gimana cerita film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film berawal dari kerusuhan yang terjadi di sebuah kota kecil di Kolombia. Terlihat, seorang vulkanolog bernama Harry Dalton bersama kekasihnya sedang berusaha menyelamatkan diri dari letusan gunung berapi di daerah tersebut. Saat mereka berusaha menyelamatkan diri, tiba-tiba saja, sebuah batu besar jatuh tepat mengenai kekasih Harry dan langsung menewaskannya di tempat. Empat tahun setelah kejadian itu, Harry yang masih menjadi seorang vulkanolog diperintah oleh atasannya untuk memeriksa aktivitas vulkanologi di kota Northern Cascades. Di tempat lain, bernama Dante's Peak, orang-orang terlihat sedang mengadakan festival untuk merayakan kota mereka yang mendapat bantuan dana dari seorang donatur kaya. Dante's Peak adalah kota kecil di kaki gunung Northern Cascades yang akan diteliti oleh Harry. Harry berusaha menemui wali kota untuk melaporkan bahwa dia akan mengamati aktivitas seismik gunung di sana. Wali kota Dante's Peak adalah seorang janda yang merawat duk anaknya. Dia bernama Rahel Wando. Rahel bersedia mengantarkan Harry ke gunung Cascades setelah mengetahui maksud Harry. Rahel juga mengajak mertuanya dan kedua anaknya untuk ikut serta. Saat perjalanan tersebut, Harry melihat beberapa gegenjilan di sekitar gunung. yang dia yakini bahwa sesuatu akan terjadi pada gunung itu. Kegenjilan yang dia lihat adalah seperti layunya pepohonan di sana. Beberapa hewan yang mati dan ditemukannya dua mayat yang tewas terpanggang di danau air panas di sana. Graham, anak Rahel yang saat itu akan mencoba benang di sana, segera dicegah oleh Harry saat dia akan melompat. Setelah itu, Harry segera meminta atasannya untuk meneliti lebih jauh pada gunung Cascades ini. dia menyarankan untuk memeriksa bagian punca gunung. Harry lalu mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas kemungkinan gunung Cascades yang aktif lagi. Dia menyarankan untuk segera memberikan peringatan pada warga supaya evakuasi dapat segera dilakukan. Atasan Harry bernama Paul sampai di Dantispy dan segera bergabung dalam pertemuan itu. Dia malah berkata untuk para petinggi agar tidak panik dengan keadaan saat ini. Saat itu, dia terlihat seperti menyempelakan prediksi Harry. Besok harinya, Harry menemui wali kota untuk meminta maaf karena dia sudah menyebabkan kepanikan. Apalagi itu akan menjadi masalah untuk wali kota. Harry bersama rekannya lalu pergi ke bagian puncak gunung menggunakan helikopter untuk memantau keadaan. Saat mereka sampai di sana, puncak gunung terlihat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik. Malam harinya, Harry menemui wali kota lagi untuk segedar bercerita. Dia menceritakan dia sebagai seorang alih vulkanologi dan sering pergi ke liling dunia untuk memantau berbagai gunung berapi. Dia juga menceritakan tentang kejadian 4 tahun lalu di mana dia kehilangan kekasihnya yang juga seorang vulkanolog akibat gunung meletus karena mereka telat memperkirakan waktu gunung itu akan meletus. Rahel yang mendengarnya merasa tersentuh dan itu membuatnya jatuh hati pada Harry. Beberapa hari kemudian, Harry dan rekannya, Terry, kembali memantau puncak gunung. Mereka mencoba menggunakan robot NASA untuk dikirim ke dasar kawah. Namun, saat robot itu bermasalah dan Terry berusaha memperbaikinya, gempa kecil terjadi dan mengakibatkan longsor yang sempat menimpa Terry. Akibat kejadian itu, Harry mendesak Paul lagi untuk segera membunyikan sirina bahaya agar penduduk di sana lebih waspada. Namun, Paul tetap bersih keras menyangkal hal itu dan menyuruh menunggu dua hari lagi untuk memantau kembali keadaan. Harry berusaha membujuk rekan-rekannya yang lain untuk meyakinkan Paul. Namun, mereka juga tidak punya andi lebih karena bukti nyata tanda-tanda aktivitas vulkan ini belum terlihat. Malam harinya, Paul malah memberitahu timnya bahwa pekerjaan mereka di sana sudah selesai karena tidak ada tanda-tanda aktivitas gunung Kaskedes dan menyuruh mereka pergi dari sana. Harry kemudian pergi menemui Rahel untuk bermamita. Saat itu, anak kedua Rahel bangun dan meminta minum. Dan saat Rahel mengambilkan air minum dari keran, air yang keluar berwarna sangat keruh. Rahel yang melihat itu berpikir kalau itu terjadi karena kebocoran biasa. Tapi, Harry meminta Rahel untuk mengantarnya ke tangki air. Saat sampai di sana, terlihat tangki air sudah dipenuhi dengan sulfur dan itu merupakan tanda-tanda bahwa gunung di dekat sana akan meletus. Benar saja. Setelah itu, tanda-tanda aktivitas vulkan pun terjadi. Gempa kecil sering terjadi dan gas yang sebelumnya tertahan di dalam gunung mulai keluar. Harry segera menyuruh Rahel untuk memberikan peringatan kepada warga Dantispik untuk segera melakukan evakuasi. Sore harinya, warga Dantispik berkumpul. Untuk mendengarkan penjelasan dari Harry dan wali kota tentang gunung Kaskedis yang akan meletus. Sayangnya, saat itu juga, gunung Kaskedis telah meletus. Menyebabkan orang-orang lari berhampuran. Harry dan Rahel lalu menuju rumah Rahel untuk menjemput anak-anak Rahel. Tapi ternyata, anak-anaknya malah pergi menjemput anak-anak mereka yang ada di bawah gunung Kaskedis. Harry dan Rahel lalu berusaha menuju rumah mertua Rahel di tengah situasi mencekapi itu. abu vulkanik dan berbatuan berguguran menutupi pandangan. Saat sampai di rumah mertua Rahel, ternyata lava panas sudah sampai di sana dan membakar habis rumahnya. Mereka memutuskan untuk menaiki perahu kecil karena mobil mereka sudah ikut terbakar lava. Gak hanya itu, ternyata perahu yang mereka naiki mulai rusak karena air danau yang sudah tercemar asam dari aktivitas vulkanik. Asam sendiri mampu menghansurkan logam dengan sangat mudah. Rintangan kembali mereka hadapi saat baling-baling perahu telah habis karena asamnya air danau. Saat itu, Ruth mertua Rahel tiba-tiba lompat ke dalam air dan mendorong perahu yang mereka naiki. Dia memastikan agar semua bisa sampai ke tepi danau. Padahal, dia sendiri harus menahan panasnya asam yang seakan membakarnya. Saat itu juga, Ruth harus meninggal berkorban demi keluarganya. Harry dan Rahel lalu mencuri sebuah mobil, entah milik siapa, untuk melanjutkan kejalanan. Paul yang berusaha menyeberangi jembatan harus terseret banjir bandang. Saat banjir itu menyeret jembatan peserta mobil yang dia naiki. Terima kasih telah menonton! Harry berusaha keras untuk bisa keluar dari situasi di mana jalan di sekitar mereka sudah penuh dengan lava dan api. Ban mobil yang mereka naiki sudah ikut terbakar. Namun, Harry tetap berusaha menjalankan mobil itu. Harry kemudian pergi ke markas Pau untuk mengambil alat komunikasi buatan NASA. setelah mengambil alat itu, mereka berusaha pergi dari kejaran awan panas atau duskembet. Untungnya, mereka sempat masuk ke dalam ruang bawah tanah yang dapat melindungi mereka. Ledakan yang terjadi begitu besar dan asyap hingga menghancurkan bangunan-bangunan di kota itu. Sayangnya, ternyata Harry lupa dan meninggalkan alat komunikasi tadi di mobil dan dia berusaha untuk mengambilnya kembali. Sialnya, saat dia kembali ke mobil, terjadi runtuhan batu sehingga memisahkannya dengan Rahel dan anak-anaknya. Dan ketika Harry masuk ke dalam mobil untuk mengambil alat itu, longsoran terjadi lagi dan membuatnya terjebak di dalam mobil. Untungnya, dia bisa mengirimkan sinyal kepada teman-temannya yang selamat menggunakan alat tari. Beberapa hari kemudian, akhirnya bantuan datang untuk menyelamatkan Harry dan keluarga Rahel yang terjebak di bangunan bawah tanah itu. Akhirnya, mereka semua selamat dan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Lalu, film pun berakhir. Bencana memang datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui. Bahkan yang sudah diperadiksi pun kadang kurang akurat. Pesan yang dapat diambil dari film ini, kita harus selalu berbuat baik dan menjaga alam ini. Selalu berdoa kepada sang pencipta agar kita senantiasa dilindungi olehnya. Nah, Mimin mau tanya nih, Jika posisimu persis mengalami kejadian yang ada di film ini, apa yang akan kamu lakukan? Pasrah atau berusaha menyelamatkan diri sebisa mungkin? Dan seperti biasa, dari 1 sampai 10, berapa nih nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, oke? Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Mimin pamit ya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.